Halo, selamat malam jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan kasih belajar bersama dengan judul balet dan numbering apa itu yang kita balet dan numbering itu misalkan kita membuat daftar list atau apa itu katalog atau apa kan ada itu namanya misalnya daftar belanja bulanan atau apa terus di bawahnya itu ada angka 1, 2, 3 dan misalnya ada yang sebelahnya itu bukan nomor tapi kita memakai tanda panah tanda apa ada foto-foto nah itu yang nama kan balet dan numbering oke kita coba sekarang kita membuatnya oke sekarang kita kita buka lembar kerjanya disini oke kita membuat daftar misalnya daftar belanja oke bentar ya misalnya membuat daftar belanja bulanan oke daftar belanja bulanan oke nah disini kita akan membuat dengan balet nah itu balet itu yang disini nah kita dari tombol home dari pilih dari menu home nah kita pilih disini nah kalau kita tempelkan disini pasti akan keluar balet oke kita klik di bagian panahnya kita bisa memilih mana yang mau kita pakai oke kita pakai ini aja pakai seperti tanda panah yang cantik gitu ya nah daftar belanja bulanan misalnya beras oke i di bawahnya itu kan langsung otomatis akan keluar kita tinggal enter aja udah keluar terus minyak goreng terus telur terus apa lagi ya minyak goreng beras telur oke air mineral air mineral oke dan sudah terus kita membuat lagi udah jelas membuat daftar belanja membuat ini baletnya nah ini adalah balet nah sekarang kita membuat numbering oke kita membuat numbering dengan dengan angka oke itu yang kita daftar belanja bulanan oke satu misalnya kita akan ambil disini kita pilih yang disini nah kita pilih ini ya kayak ini oke nah keluar itu satu beras terus gula minyak goreng telur oke nah terus selanjutnya kita membuat bagaimana kalau ini kita buat dengan foto kita ataupun apa yang kita pengen misalnya oke kita ambil dari ini dari balet tadi dari ikon balet kita klik disini yang bawah sendiri ini define new balet oke kita klik disini nah disini kita akan melihat ada ada tulisan picture disini oke kita klik bagian picture nanti akan keluar lagi kotak dialognya yang menampilkan gambar pilihan oke tunggu ya maaf hayat nih komputernya agak-agak lemot kayak orangnya kali ya udah tunggu aja nah kita tinggal pilih kalau gambar yang kita inginkan tidak ada disini nah kita bisa import dari sini oke sekarang kita import kita import ataupun kita pilih ya gambar yang sudah ada disini oke kita ambil yang ini nah klik disini kita klik oke nah udah tuh udah keluar disini ah maaf sekali ini nah udah keluar disini kita ini preview-nya kita bisa lihat disini gambar yang kita inginkan udah keluar disini kita tinggal klik oke oke klik oke nah keluar disini aduh kenapa disini oke kita bikin lagi daftar belanja daftar belanja bulanan oke disini nah kita ulang lagi ya dari sini dari sini klik balet kita klik define new balet kita klik picture nah nanti akan keluar gambar yang disini ini kalau kita sudah pernah memakai itu pasti akan tersimpan disini nah kalau belum ada disini kita mau pilih gambar yang lain kita bisa import disini klik import terus kita browser browser dari album mana yang itu dari file-file kita di komputer kita ya nah oke sekarang kita coba pakai yang gambar ini saja gambar yang sudah ada kita klik disini kita tinggal klik oke sudah masuk disini dalam preview kita bisa melihat disini kita setelah itu kita tinggal klik oke nah oke sudah keluar disini nah kita tinggal ketik beras gula gula minyak goreng oke telur nah semuanya sudah jadi mudah kan sangat mudah sekali tinggal kita yang intinya kita tinggal ambil dari menu home kita pilih dari paragraf ini kita pilih yang balet untuk balet numbering untuk yang numbering oke akhirnya terima kasih buat semuanya yang sudah mau menonton video tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like dan share oke terima kasih oke selamat menikmati